Intro Sakurta Ginting, artis berusia 27 tahun ini pernah memerankan tokoh kipli yang memiliki gaya rambut jabrik dalam sinetron kiamat sudah dekat tahun 2005. Lulusan S1 jurusan kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia tahun 2020 ini sempat dikabarkan vakum, padahal hanya menerima tawaran syuting yang bisa menyesuaikan jadwal kuliahnya. Selain Sakurta Ginting, Adi juga mantan artis cilik berusia 18 tahun bernama Tubagus Indra Zulparwansyah atau TB yang pernah membintangi sinetron Islam KTP ketika berusia 6 tahun sebagai TB dengan dialog khasnya yaitu kata Bapak TB. Pria yang selalu membintangi sinetron dengan nama dan karakter yang sama ini dikabarkan sempat menjadi artis cilik dengan bayaran termahal. TB yang akan kuliah jurusan komunikasi ini mengaku sudah tidak nyaman syuting sinetron. Apa suka duka aktor yang memulai karir sejak kecil? Dan benarkah keduanya kerap mendapat ejekan karena aktingnya di masa lalu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi 0 Sikri. Oke ada TB, ada Ghibli ya bukan ya, Sakurta yang sudah jadi sarjana. Astaga kalian udah gede-gede ya, kira-kira pada saat kalian melihat lagi foto-foto masa kecil gitu ya, ada perasaan apa. Tapi sebelumnya kita mau mengingatkan dulu kepada pemirsa di rumah, mereka berdua itu dulu waktu kecilnya kayak gimana sih? Men sinetron apa aja? Ini dia, ada-ada tanya. Dulu kan kalian kecil-kecil main sinetron gitu, itu atas kemauan sendiri, terpaksa, kepepet, dorongan orang tua. Bang Kipli dulu. Bang Kipli dulu bang, yang lebih tua. Dulu seneng sih. Emang seneng? Oh, ikut dunia entertainment. Jadi kamu yang mau tuh? Seru aja gitu, terus akhirnya ya, kalau pertama iklan tuh ya kita syuting ya, setelah dari itu kan kenal temen terus diajak lagi syuting sinetron, terus sampe lah Kiamat Sudar Dekat. Terus booming deh tuh, jadi Ghibli gitu ya. Enggak waktu dulu, kan itu kalau casting aku tau tuh antrenya panjang-panjang banget ya kan, itu kamu casting juga? Dulu sempet, cuman kalau Kiamat Sudar Dekat enggak. Dulu Kiamat Sudar Dekat itu karena kita, aku launching film nih, Om Garin, Garing Ugroho, terus Pak Haji Dedy Miswar diundang. Terus yaudah kita satu meja tuh, aku dikenalin kan, aku pemeran utamanya kan. Terus? Yaudah, abis itu dikontek, suruh dateng ke kantor. Kamu sama enggak sih orangnya sama kayak Ghibli yang di sinetron itu? Apa? Aku aslinya? Aslinya, ngomong yang gegas gitu. Kalau dulu mungkin ya ceplas-ceplas kali ya. Kalau sekarang? Cuman kalau sekarang ya. Sama kayaknya. Kalau TB, kalau TB kamu? Kalau TB dulu kan, awal Islam KTP. Ini TB. Kalau timpada ngeselin ya. Beda banget sih. Ngeselin banget ya. Tapi lucu kan? Lucu, lucu. Ya lucu. Kalau dulu Islam KTP itu diajak sama abang. Jadi yang jadi Mak TB ini, punya anak. Itu kan ada figuran, ada ekstras. Tapi enggak ada anak kecil di lokasi. Ada TB di set sama abang. Coba nih adek gue yang main. Jadi kebetulan aja dong kamu ya? Iya. Lumayan. Mutur-muturin sumur. Mutur-muturin sumur. Bener. Itu tuh adegan pertama kali main sinetron tuh. Mutur-muturin sumur, jatuh. Alhamdulillah mungkin rezeki TB di situ kali ya. Lucu nih. Pak Aram ngeliat. Ini anak kecil siapa? Lucu nih. Lanjutin deh. Lanjutin. Terus sama abang dibikinin jargon. Kata bapak TB. Oh gitu. Abang tuh yang bikinin. Oh hebat sih abangnya ya. Ini yang menarik ya. Waktu kecil tuh mereka tuh dapet honornya berapa sih. Terus honornya itu jadi apa gitu ya. Siapa itu honornya? Karena TB pernah diwawancara soal Wang Jajan. Kata dia, Wang Jajan tetap dikasih mamahnya. Berapa tuh waktu itu Wang Jajan-nya? Coba kita lihat yang berikut ini. Mutur. Kalian balik kecil lagi deh. Lebih lucu. Ini serius. Honornya dulu jadi apa sih? Honor selain beli keong sama rumah keong. Alhamdulillah udah jadi rumah sekarang. Alhamdulillah. Kalau kamu, Gimli. Wah itu aku udah serain ke mama sih. Dulu soalnya manajer kan mama. Tapi kalau aku minta apa, minta apa ya. Terbuka aja gitu. Terbuka aja dikasih ya. Oke. Terus ini kuliah yang ngebiayain? Karena kamu udah lulus nih kuliah. Dari honor itu atau enggak? Ya campur lah. Enggak dibedain-bedain. Enggak campur nih. Ini nih sekarang ya. Skipli ini sekarang udah lulus dia. Jadi sarjana. Eh kesehatan? Kesehatan masyarakat. Kan kamu udah jadi epidemiolog. Katanya mau jadi itu. Kesehatan masyarakat. Kerja di situ mau? Atau? Sekarang belum sih. Belum. Cita-cita apa? Sekarang lagi menikmati main bula dulu. Oke. Gila. Kamu cita-cita apa? Ini mau masuk kuliah kan? Iya kuliah. Masuk kuliah. September ini. Mau masuk apa? Kuliah kan ngambil jurusan Ilkom. HI. Oh HI. Ilmu komunikasi tapi hubungan internasional. Hubungan internasional. Sekarang kita mau describe foto. Ini orang-orang yang pernah main sinetron bareng mereka waktu mereka masih kecil. Yang pertama coba ini. Nah ini Bang Nadit. Ini siapa nih Bang Nadit? Bang Kubil. Bang Kubil. Kamu katanya cukup lumayan sering berinteraksi sama dia. Ini kan kalau perannya dia perannya pelit ya? Pelit. Aslinya gimana? Aslinya pelit sih enggak. Emang cuman gak jauh beda sih. Sama mamah kamu? Ngeselinnya tuh gak jauh beda. Oh ngeselinnya gak jauh beda? Di frame sama aslinya tuh cuman emang orangnya baik. Orangnya baik. Masih sering kotek-kotekan gak sih? Oh kalau sama Bang Kubil udah enggak. Udah enggak sih? Siapa yang paling sering kotek-kotekan? Yang jadi Bapak TB. Yang jadi Bapak? Bang dulu. Oh Bang dulu. Kalau dia dekat sampai sekarang. Yang berikut ya? Yang berikut ya nih. Nah Samrol. Ih dia kemana tuh anak ya? Dia semenjak selesai kiamas sudah dekat. Menarik diri dia. Fokus aja pendidikan kan. Oh gitu? Kuliah di mana dia? Dia itu di Kalimantan deh. Oh gitu? Pertambangan perbinyakan ya. Oh serius? Wah gitu. Kamu juga gak hilang? Udah hilang kontek sama dia? Beberapa tahun lalu dia kangen kan? Dia DM aku. Yaudah kita kontak-kontakan ketemuan. Yang berikutnya nih? Nah. Gimana nih? Kalau ini? Orangnya gimana sih? Nyeleneh dia kalau Bang Andre. Nyelenehnya? Kayak sekarang gini. Dulu? Iya. Jadi bakat pelawaknya sebenarnya dari dulu udah ada. Oh ada. Nah ini yang paling ingat banget tuh. Kita kan syuting pagi nih kalau ingat. Jam berapa ya? Jam 6 apa? Jam 7 gitu. Datang pagi-pagi anak kecil masih ngantuk dong. Gini-gini. Terus? Dia nyulet tuh. Wih, beli! Buset ya lu masih ngambang aja. Lu kayak n**** gitu. Dia pernah nyanyi gak kalau di set gitu? Jarang. Jarang? Dia termasuk orang yang fokus juga sih. Oh fokus. Latihan-latihan terus. Makanya kan dia bisa sukses. Kalian kalau lagi syuting tuh pernah sampai malam gitu? Terus ngantuk-ngantuk gitu gak sih? Kalau TB tuh... Sampai gak sekolah deh kayaknya kak. Kelas 1 SD ya? Iya, kelas 1 SD. Pagi ketemu pagi lah waktu Islam KTP itu. Naik kelas gak? Alhamdulillah naik. Alhamdulillah pak. Terus gimana tuh kan? Pagi ketemu pagi kan ngecape. Tidur di lokasi ngambek gitu kan. Untung kan yang direct abang kan. Jadi kayak ada yang balikin mutabih abang. Pokoknya tuh minta jajan, es krim atau entah mainan. Banyak sogokannya aja pokoknya. Iya, kelas. Gak senet tuh kamu ya? Kau inget banget. Saya yang tanya. Pernah gak pernah ya kalian? Pernah gak pernah sih merasa down? Karena dulu kan terkenal banget. Sekarang ya udah gak seterkenal itu. Mana bukannya beda lagi kan sekarang? Aku justru seneng. Karena? Karena ya itu. Apa namanya ya? Impossible ya. Jadi orang-orang gak terlalu memperhatikan kita. Dulu tuh mau kemana aja tuh sulit. Awal-awal boomingnya lah istilahnya tuh sinetral. Kita kesono, kesono. Sekali orang teriak kipli. Wah itu langsung. Gak bisa gerak tuh ya? Nah udah. Kamu juga sama? Tapi juga sama sih. Kayak kemarin kan sempet gak syuting tuh lama tuh kan. SMA tuh gak syuting. Ya beda aja gitu waktu pas masih syuting. Masih ada di TV gitu kan. Kemana-mana di liat itu kayaknya gak enak aja gitu kan. Kayak aduh ntar dulu deh syutingnya nanti lagi. Kemarin sempet diajak syuting juga SMA kan sama abang. Syutingnya gak mau ah lagi. Kemarin kan juga sempet santren gitu kan. Jadi menikmati masa-masa itu semua. Kayak enak aja gitu jadi orang normal. Kayak layaknya orang normal lah gitu kan. Gak diliatin orang di jalan. Jadi gak enak kayak karena diliatin orang. Dimitain foto gak berhenti-henti. Oke. Pernah gak pernah kalian pacaran sama artis? Enggak. Tebe deket doang. Tapi siapa? Wah aduh. Sekarang saatnya kalian ini untuk menjawab pertanyaan yang jujur apanya. Apakah pertanyaan kejawabannya? Fitnah atau fakta tebe? Fitnah atau fakta? Kamu baru putus sama pacar kamu. Karena kalian harus pisah dari pesantren yang sama. Fitnah atau fakta? Itu fakta sih. Itu dia. Kamu pacar udah berapa kali? Aku polos anak. Iya kamu kalah sama dia. Jadi beda lagi sama yang artis itu? Itu dia orang. Oh dia orangnya? Satu pesantren juga? Sempat. Cuman dia keluar di tahun pertama. Jadi gara-gara pisah sekolah itu. Jadi dia cuma gak pesantren di tempat pesantren tebe. Tebe kan di Tangkerang Selatan. Dia pesantrennya itu gontor. Oh jauh jadinya. Cuman dia sebentar tebe juga sebentar juga. Jadi udah kebuka kan penyebab gak jadinya ya. Jangan-jangan ada nih di sekarang. Ghibli. Pintah atau fakta? Kamu tuh ngunci akun Instagram kamu karena bales dendam dulu gak punya privacy. Lo bales dendam gak juga? Lagi apa ya? Lagi moodnya aja lagi gak mau terlalu update ini itu sih. Jadi kamu tuh emang sama tapi itu ada perasaan-perasaan bahwa Aduh sekarang ini lebih orang gak tau kehidupan kamu tuh lebih aman dan nyaman gitu. Iya kayaknya sih gitu sih. Lebih enak begitu sih. Jadi gak kayak oh dia artis nih dia bekas artis. Jadi cita-citanya memang gak pengen jadi artis lagi? Pengen cuman lebih pengen ke politik sekarang. Pengen terjun ke politik. Insya Allah. Kamu juga mau jadi menteri? Belum tau. Untuk sementara ini kita masih menikmati. Baiklah pembisah. Kata Bapak TB. Jangan kemana-mana. Saksikan Rupi setelah yang berikut ini. Tetap berikut ini.